Halo kawan-kawan salam jumpa lagi dengan Organ Tunggal Channel Pada kesempatan hari ini saya mau berbagi Cara mudah mengetik notasi angka di Microsoft Word Ya tentu banyak dari teman-teman yang sudah punya pengalaman Punya cara sendiri bagaimana cara mengetik notasi angka di Microsoft Word Ada juga yang mungkin masih tulis tangan gitu ya Namun pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi saja ya share Apa yang biasa saya lakukan ketika harus mengetik notasi angka Nah ada langkah-langkah yang perlu kita siapkan ya Ini kurang lebih seperti ini teman-teman ya Yang pertama tentu kita harus siapkan dulu teks naskah lagu yang akan diketik Kalau tidak ada naskahnya apa yang mau diketik Kemudian yang kedua ini yang penting Anda atau teman-teman silahkan download font yang namanya Parnumation Parnumation 3 Banyak sebenarnya pilihan font yang bisa kita pakai untuk bisa mengetik notasi angka di Microsoft Word Tapi kali ini kita berbagi yang font yang ini saja Saya kira ini cukup powerful Kemudian langkah selanjutnya langkah ketiga Anda harus kenali shortcutnya Karena ketika sudah download Parnumation Langkah selanjutnya harus kenal shortcutnya Setelah Anda mengetik ya Anda perlu mengedit seperlunya Misalnya tata letak layout segala macam itu harus dirapikan supaya elok kelihatannya Itu saja langkah-langkahnya Nah sekarang kita coba masuk ke Shortcut yang perlu kita pelajari Kita perlu hafal ya Kita harus familiar dengan shortcut ini Supaya mempercepat pekerjaan kita mengetik notasi angka Nah disini ya sebenarnya Anda bisa download Nanti Anda bisa cari di Google Shortcut-shortcut apa saja yang diperlukan Nah disini untuk mengetik nada tinggi Anda bisa menggunakan shift ya Shift kemudian diikuti notasinya Shift plus notasi atau A plus notasi Ini ya sama contoh ya Contoh yang pertama ini Contoh yang kedua Contoh yang ketiga Kemudian untuk nada rendah Satu titik di bawah nada Anda menggunakan key Key atau S Key atau S Jadi Tahan key Baru tekan nadanya Misalnya R seperti ini Kemudian Untuk dua ya Untuk dua Kayaknya ini jarang sih ya Jarang kelihatan gitu di notasi Bisa pakai sembilan ya Sembilan plus notasi Maka muncullah Dua titik di atas notasi Sedangkan untuk di bawah Tinggal delapan ya Ini nanti di hafal aja ya teman-teman Supaya mempermudah Kemudian ada lagi yang lain Half notation more Untuk nada-nada setengah Baik naik setengah Ataupun turun setengah Caranya Shortcutnya adalah Tanda garing kanan Plus notasi Maka dia akan jadinya seperti ini Tanda garing kiri Plus notasi Maka jadinya seperti ini Ya Dia turun setengah nadanya Kemudian Untuk Ketukan ya Harga Harga Note lah Seperti itu Ya Anda menggunakan Untuk garis ya Garis atas Satu garis atas itu Shortcutnya adalah J Kemudian Dua garis atas Shortcutnya adalah K Dan tiga garis atas Shortcutnya adalah L Cukup jelas ya teman-teman Nanti ketika sudah praktek Pasti akan jelas Kemudian Kemudian Ini Bagaimana cara mengetik Misalnya ada titik Ada garis di atasnya Nah berarti caranya Anda tekan J dulu Ingat ini J Kemudian titik Diikuti notasinya Begitu ya Sama ini J dulu Mi baru titik Sama ini contohnya bisa nanti dilihat Gimana kalau garisnya dua Misalnya contoh seperti ini Re mi gitu ya Maka J dulu Kemudian ikuti notasi Kemudian K Untuk dua garis yang ini Kemudian Nol Untuk yang notasi ini Tanda diam ini Baru diikuti Yang Nada mi Ini contoh yang kedua J dulu Nada fa Kemudian K Untuk dua garis Titik Baru ikuti Nadanya Nada sol Misalnya Demikian juga yang ini Ini agak keribat nih Ada Langkah-langkahnya Tekan J dulu Untuk satu garis Ikuti nada fa Kemudian tekan K Untuk dua garis Kemudian ikuti Tanda diam Dan sol Ya Ikuti sol Kemudian L Untuk garis ketiga garis Baru ikuti Dengan Nadanya Ini ada keterangan disini Remember Insert the line first Artinya Masukkan garis dulu Baru Kemudian diikuti Dengan Tanda yang lainnya Gitu ya To make a long line Above the note Just use J Or K Or L Gitu ya Maksudnya gini Untuk memperpanjang garis ini Garis di atas Pakai saja Ini J lagi ya Nanti kita kasih contoh Misalnya seperti ini Saya coba contoh saja ya Supaya lebih mudah Kayaknya ya Atau kita mulai dari atas saja ya Untuk Nada Do Misalnya Maka Shift Plus Notasi Berarti shift Pastikan dulu disini Ini ya Punimation ya Ya Punimation Maka ini sudah langsung otomatis A Plus Atau shift ya Ini ada tandanya Shift Plus Satu Tak Nah Maka jadi Do Do Kemudian misalnya Re Tinggal shift Plus Satu Plus Re Jadi ya Kemudian untuk Nada Natural Ya gak masalah Tinggal ketik Biasa saja Gak ada tinggi Nada rendah Atau nada Natural Sementara untuk Nada rendah Satu oktav Di bawah Nada natural Maka kita menggunakan Shortcut S Atau key Ya Saya kasih contoh Saya pencet S dulu Di keyboard Kemudian Akan muncul Itu ya Ulang S Aduh Mana ini Hilang Oke ulang ya Ini untuk Nada rendah Ya Satu oktav Maka Kita menggunakan Ini S or Q Seperti ini Ya Kalau kita pencet Q Langsung Maka langsung Jadi do Teman-teman Ya Langsung Jadi do Rendah Kalau kita Mau Customize Maka S Dulu Eh sorry Mengenai S nya S Segitu ya Ini tadi Salah Ya S dulu Untuk Garis Titik di bawah Baru ikuti Notasinya Gitu teman-teman Ya Itu artinya Oke Untuk Dua Titik di atas Sama Pakai S 9 Plus Notasi Saya kasih Tentu aja Emang Kayaknya Jarang sih ya Ketemu yang Seperti ini 9 Nah gitu kan Kemudian Untuk 2 Di bawah Pakai 8 Nah gitu ya Nah sekarang Kita Peranjak Ke bagian berikut Untuk Nada setengah Ini Setengah nada Maksudnya Kalau Naik setengah Kita gunakan Garing yang Ke kanan Garis miring kanan Kalau turun setengah Berarti garis miring kiri Kita kasih contoh Tekan dulu Garis Misalnya Kesana Dari 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 Apa Gini Ya Seperti ini Garis miring kiri Ikuti Notasinya Misalnya Va Sedangkan Untuk Naik setengah Maka pakai Garis miring kanan Itu dia Bersama dengan Tanda tanya Itu di Di keyboard Ya Seperti ini Begitu ya Teman-teman Cukup jelas Kemudian Apalagi ya Untuk Garis atas Ya Ada J Ada K Yang paling sering Itu J Dan K Kita ambil contoh Misalnya Seperti ini Ini teman-teman ya Misalnya saya mau ingin Nah Nada Apa itu ya Indonesia Raya Mi Fa Sol Mi Maka J dulu Eh sorry Jangan lupa Ini dia geser Maka J Mi Fa Terus Mi Fa Sol Sol Yang biasa Mi Mi tinggi Berarti Masih ingat Ya Mi Fa Sol Mi Nah Tambahannya sekarang Mi Minyakan diketukan pertama Maka perlu garis birama Caranya kita gunakan Ini Ya Sorry Shift Plus Garis miring kiri Shift Plus Garis miring kiri Ya Mi Fa Sol Mi Mi R R Sol Mi Berarti J Titik Mi Tinggi Gitu ya Untuk memperpanjang ini Tinggal J Aja Terus baru di Sorry Sorry Saya ulang Titik Sorry Bisa titik dulu Baru J Ya Sorry J dulu baru titik Ya J Titik Baru Mi Tinggi Berarti Ini Masih ingat S Tambah notasi Mi Fa Sol Mi Mi Rere Rerenya Berarti Kena sama-sama Tinggi J Dulu Rere Gitu ya Untuk memperpanjang Ini J Aja Baru Di Spasi Mi Rere Do 1 2 Birama Baru Tadi masih ingat Untuk birama Shift Plus Garing Kiri Kira-kira Itu gambarannya Nanti Di video lain Saya akan tunjukkan Hasil Teks Yang saya ketik Menggunakan Pernumission Ini Itu adalah Gambarannya Nanti teman-teman Bisa Cari Di google Pernumission 3 Atau Nanti Saya siapkan Di deskripsi Video ini Jangan lupa Like Dan subscribe Di channel ini Agar Saya tetap Semangat Membuat Konten-konten Video ini Terima kasih Semoga Informasi ini Bermanfaat Salam Sukses Selalu Untuk Anda Terima kasih